Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat pejabat Alhamdulillah kali ini channel Seni Bonsai Hadir kembali kehadapan pemirsa Kali ini kami berkunjung ke Petani milenial yang ada di kawasan Jember kota Kali ini saya ada di markas Atau base camp nya Mas Ayu Bonsai Kalau berbicara petani bonsai Di Jember ada Ayu Bonsai Beliaunya disana Gimana punya kabar bang Lanjut Nah ini perlu saya informasikan Dimana channel Seni Bonsai Hadir kehadapan pemirsa Hanya membawa informasi Inspirasi mungkin juga edukasi Kali ini kita langsung ke Lahan bang Ayu Bonsai yang ada di Belakang rumahnya Edisi kali ini adalah edisi sapu bersih Sahabat-sahabat Ini bahan bonsainya cukup bervariatif Variatif sekali Banyak jenis pohon dan juga Karakternya Mantap sekali Kali ini Dari sekian banyak bahan bonsai Yang ada di sini Ini disapu bersih Sahabat-sahabat Dipindah Atau disolotkan oleh beliaunya Pindah ke dapur bonsai Jember Utara Di situ ada Ditemani oleh Bang Dhani Yang Sudah tidak asing lagi Di kalangan pemirsa Khususnya pecinta bonsai Di seluruh Nusantara Yang pemilik dapur bonsai Ini Sahabat-sahabat Ini Alhamdulillah Ini pagi-pagi Pagi berkah ini Kebetulan Pagi ini Adalah edisi Apa ini Evakuasi Ya bang Evakuasi Evakuasi Pindah tempat Ini Karena Ya beginilah Kalau Sudah rezeki Tidak akan pernah kemana Iya Istilahnya Teman-teman itu Usaha Tidak mengkhianati hasil Kan begitu Ini 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 ternyata Buktinya Sahabat-sahabat Kali ini Adalah suatu Pembektian Bahwa di kota Jember ini Ada Pergerakan bonsai di Jember Biasa ini Ya mantap Untuk Teman-teman Seluruh Nusantara Bahwa Kalau kita berbicara bonsai Adalah merupakan Salah satu usaha Apa Ekonomi kreatif Seperti yang disampaikan Bang Aya itu Ekonomi kreatif Kenapa Ya harus Dinandasi seni tentunya Dan disinilah Kita akan terus belajar Khususnya Kalau kita Berbicara Masalah bonsai Itu Ini edisi evakuasi Bahan bonsai Yang ada Di lahannya Bang Aya Bonsai Ini edisi sapu bersih Ini sahabat-sahabat Ini bahannya Untuk Teman-teman Pemirsa Yang sempat Nyimak Konten kami Atau channel kami Kalaupun Ada yang ingin Melanjutkan Mau mindah Barang ini lagi Ke rumah jenengan Bisa Munggu Komunikasi langsung Dengan Sang owner Yaitu Perlu saya sampaikan Ini Bonsai Bonsai yang ada Di depan Pemirsa ini Ini diborong Dapur bonsai yang ada Di kawasan Jember Utara Sahabat-sahabat Ini Salah satu Bentuk Apa ya Usaha Yang Tidak Main-main tentunya Ini Coba kita Sudah Hampir Satu pick up Ini Bang sahabat Saya ditemani Bang Alex Itu Bang siapa Kenalan Bang Ay Ini Mbahnya Sancang Antap Ini Untuk Edisi Yang sudah Naik pick up Ini Di deretan bawah Ini Khusus Varian Sancang Sahabat-sahabat Ini Sudah Ada Berapa Cukup Banyak Ini Mari Sahabat-sahabat Untuk Kita Terus Berkreasi Siapa Tahu Ini Bisa Menginspirasi Khususnya Teman-teman Pegiat Seni Bonsai Yang Ada Di Kawasan Jember Mari Kita Booming Jangan Surut Dan Jangan Kendor Terus Bersemangat Wah Sahabat-sahabat Banyak Sekali Untuk Pemirsa Yang Ingin Komunikasi Langsung Nanti Bisa Lanjut Di Komentar Sahabat-sahabat Dari Sekian Banyak Ini Disapu Bersih Leda Purban Sahabat-sahabat Siap Abas Jemput Jemput Jangan Ini Sahabat Ini Sangat Menginspirasi Sekali Sahabat-sahabat Ini Untuk Sahabat-sahabat Terutama Yang Ada Di Perkotaan Ini Untuk Membantu Penghijauan Tentunya Sebagaimana Yang Sering Disampaikan Oleh Bang Aye Bonsai Kalau Boleh Saya Kutip Tanam Pohonnya Hijaukan Buminya Dan Sedekahkan Oksigen Itu Betul Sekali Ini Sahabat-sahabat Mantap Ini Siapa Yang Tak Kenal Dengan Beliau Bang Aye Alhamdulillah Pokok Hari Ini Hari Yang Cukup Berbahagia Karena Ini Setelahnya Seperti Yang Saya Katakan Di Awal Ini Disapu Bersih Semua Mantap Ini Sahabat Cuma Kita Lihat Suasana Evakuasi Pengangkatan Bahan Bonsai Keatas Pickup Ini Ini Ternyata Pake Didak Dua Ini Ini Bisa Tiga Kali Angkut Ini Bisa Tiga Pickup Lebih Ini Sahabat-sahabat Coba Ini Saat-sahabat Yang Ditunggu Oleh Para Pegiat Seni Bonsai Tentunya Yang Seperti Ini Seperti Yang Saya Sampaikan Ini Saat-saat Yang Dinantikan Oleh Bonsai Edisi Seperti Ini Sahabat Coba Mungkin Ada Yang Mungkin Bisa Disampaikan Untuk Penyemangat Teman-teman Pegiat Bonsai Bang Hai Yang Penting Usaha Fokus Terutama Fokus Jadi Apapun Sahabat Fokus Apapun Profesinya Yang Penting Benar-benar Jangan Sengah-sengah Harus Apa Sengah-sengah Benar-benar Benar-benar Jadi Sekali Lagi Apapun Usahanya Yang Mungkin Fokus Masalah Rezeki Nanti Yang Mungkin Usahanya Dan Seperti Tadi Usaha Tidak Mengkhianati Hasil Seperti Saat Ini Ternyata Rezeki Tidak Akan Pernah Tertukar Usaha Boleh Ditiru Tapi Urusan Rezeki Tidak Ada Yang Tahu Terima Kasih Atas Support Dan Masukannya Untuk Teman-teman Sukses Selalu Untuk Jaga Kesehatan Ini Ini Evakuasi Ini Besar-besaran Edisi Sapu Bersih Sapu Bersih Ini Juragan Dapur Bonsai Asik Ini Sahabat Seperti Yang Saya Katakan Ini Mudah-mudahan Bisa Menginspirasi Teman-teman Untuk Terus Berkarya Bahwa Di Bonsai Itu Ya Seperti Ini Termasuk Salah Satu Ekonomi Kreatif Dan Ini Salah Satu Bukti Bahwa Apa Ya Dalam Bentuk Usaha Bisa Menuai Hasil Dari Jerif Bayak Kita Sekian Banyak Ini Cukup Berkarakter Walaupun Nanti Ada yang Mau Melanjutkan Lagi Tinggal Hubungin Dapur Bonsai Yang Ada di Kawasan Jember Utara Sahabat-sahabat Yang Yang Sudah Tidak Asing Lagi Di Kalangan Pegiat Seni Bonsai Khususnya Yang Suka Nge-live Itu Di Sini Tempatnya Ini Kebetulan Dari Sekian Banyak Pegiat Seni Bonsai Untuk Dapur Bonsai Sudah Tidak Asing Lagi Di Kalangan Pemirsa Bonsai Yang Ada di Jawa Timur Di Kota Jember Tepatnya Di Jember Utara Yaitu Kecamatan Sukowono Perlu Saya Sampaikan Kembali Bahwa Ini Dari Sekian Banyak Bahan Bonsai Yang Ada Di Ini Ada Di Base Game Bang Aye Bonsai Yang Pemilik Channel Youtube Aye Bonsai Yang Ada Di Kota Jember Mana Saya Berkesempatan Kali Ini Seni Bonsai Hadir Kehadapan Pemirsa Dalam Rangka Mereview Sapu Bersih Bonsai Yang Ada Di Markas Bang Aye Bonsai Mungkin Sahabat Pemirsa Semua Ada Salah Kata Mohon Maaf Ya Beginilah Seperti Biasa Di Penghujung Liputan Kami Kalau Kita Berbicara Bonsai Ikuti Geraknya Nikmati Prosesnya Dan Syukuri Sampai Jumpa Terima Kasih Bang Dhani Atas Waktunya Salam Semangat Sukses Selalu